Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Selamat pagi, semangat pagi semuanya Seperti biasa di setiap hari Rabu pagi ya Jam 9 sampai jam 10 Bertemu kembali dengan saya Dr. Agus Sokosanto Dalam acara Sangit Kopi Hangat Acara Sangit Kopi Hangat ini seperti biasa Kita akan membahas satu jam ke depan Masalah apa itu autoimun Dengan berbagai macam seluk beluknya Topik hari ini tidak kalah menarik Dengan topik-topik sebelumnya ya Jadi jangan lupa untuk ikut Di acara live streaming ini ya Di pagi hari ini Sebelumnya akan saya sapa dulu nih Dari Alergi Immunologi Intensual ini Dari Facebook maupun Instagramnya ya Selamat pagi, semangat pagi semuanya Untuk semua penyintas autoimun ya Jangan patah semangat Tetap Setiap hari-hari disini dengan semangat ya Hindari stres berbahagia lah Karena apapun kalau nanti Dengan era pandemi COVID-19 ini Nanti bisa flare ya Yang penting pokoknya semangat Kemudian berbahagia dan hindari stres ya Kemudian dari Sobat Muardi ini dari Youtube, Facebook maupun Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi ya Selamat pagi semuanya Satu jam ini Kita akan membahas Apa itu autoimun ya Silahkan join, gabung semuanya ya Tetapi untuk semuanya Jadi tidak usah kecewa Kalau misalnya belum bisa ikut Acara live ini Karena Nanti bisa dilihat kembali di Facebook maupun Youtube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi ya Acara live streaming pada pagi hari ini Sebelumnya seperti biasa Akan saya sampaikan tetap Karena sekarang masih Era pandemi COVID-19 Protokol kesehatan 5M Ya tetap harus dijalankan ya 5M Memakai masker dengan benar ya Lubang hidung harus tertutup Ya jadi jangan Mohamad jangan nanya mulut saja Tapi lubang hidung harus tertutup Yang kedua kali mencuci tangan Dengan air mengalir Dengan air sabun ya Yang ketiga kali menjaga jarak ya Dengan yang lain ya Kemudian yang keempat adalah Mengurangi mobilisasi ya Mobilisasi tetap harus dikurangi Kalau memang tidak perlu Tidak emergensi Jangan pergi kemana-mana Terus yang terakhir adalah Menghindari kerumunan Ya walaupun Yon Mohamad Misalnya olahraga bareng-bareng Tetapi kalau nanti setelah-selahraga Kumpul barang Masker dilepas Mengobrol barang sama saja ya Jadi mohon maaf Sebisa mungkin Menghindari kerumunan Kita berharapkan Pandemi COVID-19 ini Segera berakhir Dari bumi Indonesia tercinta Dan juga Dari seluruh dunia Sehingga kita beraktifitas Dengan norah kembali Amin ya Hari ini kita akan menghadirkan Seorang narasumber yang sangat luar biasa Ya beliau ini Seorang ahli di bidangnya Kompeten di bidangnya Jadi Acara Sair Kopi Hangat ini Tidak hoax ya Jadi Bisa di-share nanti Dilihat, di-share Di-like, di-subscribe Ya Karena memang kita menghadirkan Narasumber yang kompeten di bidangnya Ya kompeten di bidangnya Karena pagi hari ini Kita akan membahas Suatu topik Mengenai Perginjalan Ya ginjal Perginjalan Bukan ginjal gitu Tapi perginjalan Tapi hubungannya dengan Autoimun Ya Ini terutama yang untuk Menyintas autoimun nih Ya familiar sekali Dengan keluhan dan gejalanya Karena Salah satu Organ yang diserang Yang sering terkena adalah Ginjal Ya dari autoimun Makanya kita menghadirkan Seorang narasumber Yang beliau kompeten di Bagian ginjal Hipertensi Ya Beliau ini Seorang yang atletis ya Buka olahraga Jogging Kalau masak Tidak tahu Kalau nyanyi Kemungkinan bisa Nanti kita tanya sendiri ya Terus kemudian Nanti pokoknya Boleh tanya apapun ya Terkait masalah Ginjal Di autoimun ini Beliau Orang dokter Internis Penyakit dalam juga Konsultannya Di bagian ginjal Hipertensi Bekerja di rumah sakit Dr. Muardi Ya kita hadirkan Nah sumber kita Pada pagi hari ini Dokter-dokter Wahid Puteranto Ya spesialis Penyakit dalam Konsultan ginjal Hipertensi Selamat pagi dokter Selamat pagi Iya ini dokter Wahid Joko Semangat pagi Semangat pagi nih Ini dokter Wahid Beliau kan atri sekarang Beda dengan saya Ini perasaan gede Beliau ini tadi Udah cerita nih Pagi-pagi udah jogging nih 8 kilo 8 kilo Hari ini pagi 8 kilo dokter Wahid nih Jadi menuju contoh ini Jadi Sebisa mungkin Walaupun Kita apapun ya Ini dokter juga Ini memberi contoh yang baik Dokter Wahid nih Dokter Wahid gimana kabarnya Hari ini Bagus ya Alhamdulillah Sehat ya Seperti cuaca di Solo Baik Iya nih Suacanya agak-agak Menduk-meduk Di Muardi juga Alhamdulillah Cerah sekali Cerah sekali Gimana dok Ini bisa mungkin Menyapa dulu dokter Wahid nih Untuk yang sobat Muardi Maupun penyintas autoimun ini Ya selamat pagi Semuanya Sobat Muardi Penyintas autoimun Semoga Semua dalam kondisi Sehat Baik Amin Insya Allah ya Semangat Dan jangan lupa Tadi dokter Aku Soko sudah sampaikan Jangan lupa bahagia Itu yang penting Bahagia dari stress Ya karena memang itu Bisa flare nanti Dok ini kan Mungkin Kalau Tadi kan belum mengenalkan juga nih Dokter Wahid ini Mungkin Dari bagian apa Dokter Wahid Mungkin bisa nyamakan dulu dok Ya Terima kasih dokter Agus Soko Jadi Saya Perkenalkan dulu Dokter Wahid Putranto Spesialis penyakit dalam Konsultan ginjal hipertensi Saya Bersama dokter Agus Soko Bergabung Di Departemen penyakit dalam Rumah sakit dokter Muwardi Hanya beda Divisi Dokter Agus Soko Divisi alergi imunologi Saya Divisi Ginjal Hipertensi Ginjalnya satu Kalau dua Jadi ginjal-ginjal Iya Beda itu artinya Beda sekali nih Jadi satu rumah Satu atap Cuman beda kamar Ibaratnya seperti itu Beda kamar Ini mungkin kita Sampai dulu Dari tadi Mbak Lampung ya Lampung udah hadir Lombok Dan juga dari Kalimantan Barat ya Udah hadir semuanya Dan juga yang dari Semuanya nih Banyak sekali Yang gak bisa Jadi selamat pagi Semuanya Pokoknya satu jam Kedepan Silahkan nanti Bertanya Apapun ya Terkait Masalah Ginjal Humpungnya dengan Autoimun Ini mumpung kita Ngadirkan arah sumber Yang sangat hebat Sangat luar biasa Jadi silahkan bertanya Ya Dr. Wahid Ini kan Di acara Sang Ropi Hangat Kita bicara mengenai Autoimun Kalau hari ini memang Hubungnya dengan Spesifik sekali Dengan bagiannya Dr. Wahid ini Dengan ginjal Dr. Wahid mungkin Bisa menyampaikan dulu Untuk yang Sobat Muardi Maupun penyintas Autoimun Sebenarnya Ginjal yang bagaimana Yang terkenal Autoimun itu Seperti itu Nah mungkin Bisa menyampaikan dulu Dr. Wahid Silahkan Ya terima kasih Dr. Agus Joko Yang pertama Mengenai autoimun dulu Ini sebetulnya Pakar mengenai autoimun Adalah Dr. Agus Joko Saya menyampaikan Apa sih Autoimun itu Memang kadang-kadang Kita kesulitan Kalau ada pertanyaan Dari seseorang Dok apa sih Autoimun itu Tapi mungkin Saya bisa menyampaikan Secara Gampang Autoimun itu Ibaratnya adalah Pagar makan tanaman Ya Pagar makan tanaman Karena apa Di dalam tubuh kita Itu ada sistem Kekebalan Yang kita Umpamakan Sistem kekebalan ini Adalah Pagarnya Nah Pagar ini Harusnya dia Menjaga Organ-organ Yang ada di dalam Tubuh kita Tapi dalam Kondisi gangguan Autoimun Pagar yang Harusnya menjaga ini Justru dia Merusak organ-organ Yang harus dia Jaga Jadi pas sekali Perumpamaan ini Pakar makan tanaman Dan Autoimun ini Bisa merusak Semua organ Dan biasanya Memang satu Kelainan autoimun Di organ Diikuti kelainan Yang lain Di organ-organ Yang lain Nah Khusus untuk ginjal Secara garis besar Sebetulnya ada Tiga Penyakit Autoimun Pada ginjal Dan sering terjadi Di Masyarakat kita Yang pertama Adalah Sindroma nefrotik Ya dokter Agus dan Semuanya Sindroma nefrotik Ini seringkali Disebutkan Sebagai Kebocoran Ginjal Ginjalnya bocor Gampang sekali Sebetulnya Sindroma nefrotik Ini Didiagnosis Karena penampakan Pasiennya Bengkak di seluruh Tubuh Memang Bengkak di seluruh Tubuh ini Bisa Di Diferensial Diagnosis Atau Hampir sama Dengan kelainan lain Misalnya Orang dengan Gangguan jantung Orang dengan Gangguan liver Itu juga Bengkak Tapi Yang membedakan Sindrom nefrotik Atau kebocoran Ginjal Dengan kelainan lain Adalah Selain adanya Bengkak Seluruh tubuh Juga Terjadi Pemeriksaan Urinnya itu Protein urin Yang tinggi sekali Banyak sekali Protein yang Keluar dari Urin Dari Kencing Makanya disebut Sebagai Kebocoran Ginjal Nah Akibat dari Protein yang keluar Banyak sekali Yang bocor Kadar protein Albumin Di dalam Darah kita Menjadi Turun Dan ini Akan menyebabkan Bengkak di Seluruh tubuh Disamping itu Juga Dengan turunnya Kadar albumin Tubuh kita Mengkompensasi Dengan menghasilkan Kolesterol Sehingga pada Pasien Seseorang Dengan Sindrom nefrotik Ini Kolesterolnya Juga tinggi Ya Sehingga Dinamakan Satu sindrom Ini Sebetulnya Sindrom nefrotik Kumpulan Gejala Yang terdiri Dari Bengkak Seluruh tubuh Adanya Proteinuri Adanya Hipo Albuminemi Kemudian Adanya Hiper Kolesterol Nah Kolesterol Yang tinggi Ini Juga Akan Berbahaya Karena Bisa Menyebabkan Gangguan Di Jantung Kelainan Yang kedua Yang berhubungan Dengan Autoimun Di Gincel Adalah Glomerulonefritis Nah Ini Yang Agak Repot Glomerulonefritis Ini Kalau Sindrom nefrotik Tadi Jelas Sekali Dokter Agus Pemirsa Semua Ada Pengkak Kalau Sindrom nefrotik Ini Tidak Ada Gejala Apapun Seringkali Terdiagnosis Pada Saat Cek Laborat Screening Misalnya Dari Kantor Mewajibkan Wah Semua Karyawannya Di Periksa Screening Ada Nggak Kelainan Ternyata Ditemukan Pemeriksaan Urin Ada Protein Nuri Jadi Gejala Utama Tanda Utama Dari Glomerulonefritis Adalah Pemeriksaan Urin Adanya Protein Nuri Dan Disamping Adanya Protein Nuri Juga Ada Sel-sel darah Di Kencingnya Yang kita sebut Sebagai Hematuria Jadi Kalau Kita Lihat Di Pemeriksaan Urin Pasien Seseorang Dengan Glomerulonefritis Protein Urinnya Positif Tinggi Eritrosit Urin Juga Tinggi Yang Yang Berbahayanya Karena Glomerulonefritis Ini Seringkali Menjadi Penyebab Terjadinya Gagal Ginjal Nah Ini Yang Sangat Berbahaya Karena Tidak Ada Gejala Tiba-tiba Kreatinin Naik Tiba-tiba Kok Harus Cuci Darah Nah Ini Yang Menyebabkan Berbahaya Dari Glomerulonefritis Kemudian Yang ketiga Yang Sekarang Juga Mulai Banyak Kasusnya Adalah Nefritis Lupus Jadi Kita Semua Tahu Lupus SLE Sistemik Lupus Eritematosus Itu Mempunyai Komplikasi Ke Berbagai Macam Organ Salah Satunya Adalah Ke Ginjal Dinamakan Sebagai Nefritis Lupus Dan Tentunya Pengobatan Pada Masing-masing Kelainan Tersebut Berpida-pida Meskipun Desik Pengobatannya Sama Dengan Menggunakan Imunosupresan Tapi Karena Sindrom Nefrotik Itu Ada Beberapa Tipe Kemudian Glomerulonefritis Juga Ada Beberapa Tipe Nefritis Lupus Ada Beberapa Tipe Kelas Sehingga Pengobatan Akan Berbeda Nah Sebetulnya Yang utama Adalah Deteksi Dini Yang paling Gampang Sebetulnya Adalah Pemeriksaan Urin Tapi Kalau Ternyata Sudah Terjadi Nefritis Lupus Glomerulonefritis Atau Nefrotik Untuk Supaya Pengobatannya Tepat Kita Harus Melakukan Biopsi Ginjal Dan Kami Divisi Ginjal Hipertensi Di rumah sakit Dr. Muardi Sudah Beberapa Kali Sering Melakukan Biopsi Ginjal Untuk Menentukan Tipenya Yang mana Sehingga Kita Bisa Lebih Tepat Pengobatan Yang harus Diberikan Apa Untuk Mencegah Kerusahaan Ginjal Lebih Lanjut Supaya Tidak Jatuh Ke Stadium Gagal Ginjal Mungkin Itu Garis Kebesarnya Dokter Makasih Dokter Wahid Bagus Sekali Ini Sekilas Ini Kita Sampai Dulu Sebelum Ada Pertanyaan Dari Kalimantan Timur Masuk Dari Odawus Dari Lombong Dari Lombok Dari Kalimantan Barat Masuk Kemudian Dari Belali Dari Bali Bali Belali Oke Kemudian Madiun Dan Selamat pagi Semuanya Dan Ini Dokter Ini Keputusan Ada pertanyaan Dari Singapura Apakah Jika protein Uri Positif Satu Itu Aman Bagi Odawus Terima kasih Dari Singapura Terima kasih Dokter Agus Jokov Protein Urin Positif Satu Harus Kita Analisis Dulu Sebetulnya Ya Protein Urin Pemeriksaan Urin Itu Sudah Dalam Kondisi Yang Memenisyarat Atau Belum Misalnya Orang Yang Habis Beraktifitas Habis Duging Seperti Saya Tadi Pagi 8 Kilo Kalau Diperiksa Ya Pasti Protein Urin Saya Positif Ini Yang Dinamakan Protein Uri Fisiologis Kita Harus Membedakan Pemeriksaan Protein Urin Itu Protein Urin Fisiologis Atau Protein Patologis Paling Tidak Kalau Kita Melakukan Pemeriksaan Urin Persyaratannya Satu Tidak Sedang Berada Dalam Kondisi Infeksi Flu Misalnya Panas Misalnya Itu Akan Mempengaruhi Hasil Protein Urin Yang Harusnya Negatif Akan Jadi Positif Yang Kedua Paling Tidak Hamin Satu Sebelum Pemeriksaan Kita Banyak Istirahat Nah Kalau Ternyata Persyaratan Itu Sudah Dipenuhi Dan Hasil Pemeriksaan Protein Meskipun Hanya Protein Positif Satu Pada Odabus Itu Kita Harus Puas Pada Sekali Apakah Ini Sudah Menunjukkan Satu Keterlibatan Ginjal Atau Satu Nefritis Lupus Tetap Harus Kita Waspadai Harus Kita Tangani Dengan Baik Kita Evaluasi Obatnya Apakah Perlu Misalnya Dosis Kortikosteroid Dinaikkan Ataukah Perlu Obat-obatan Misalnya Obat Anti Hipertensi Ada Beberapa Yang Bisa Menegatifkan Urin Itu Golongan S-Inhibitor Atau Golongan Angiotensin 2 Reseptor Bleger Itu Bisa Untuk Mengurangi Proteinuri Prinsip Odapus Ada Proteinuri Kita Harus Sangat Mas Terus Kira-kira Langkahnya Dia harus Bagaimana Harus Kontrol Atau Harus Evaluasi Tiap Berapa Lama Sekali Untuk Cek Kencingnya Harus Bagaimana Ini Pertanyaan Yang Bagus Sekali Dokter Agus Dicek Ulang Lagi Protein Urin Dengan Persyaratan Yang Sudah Baik Hamin 1 Sudah Banyak Istirahat Tidak Dalam Kondisi Flu Misalnya Kemudian Kalau Ternyata Masih Positif Sebaiknya Ketemu Dokter Yang Merawat Untuk Dikonsultasikan Mungkin Hanya Tidak Perlu Sampai Sampai Apa Menaikkan Dosis Sampai Tinggi Mungkin Kita Kadang Hanya Sederhana Dulu Diberikan Obat-obatan S-Inhibitor S-Inhibitor Misalnya Kaktopril Lisinopril Itu bisa Ditambahkan Untuk Menghilangkan Proteinurin Jadi Seperti itu Sebaiknya Mbak Fadul Tetap Apapun Tadi Saya sampaikan Dr. Wahid Silahkan Nanti Konsultasikan Ke dokter Nanti Akan Dievaluasi Di Singapura Lebih maju Juga Bagaimana Nanti Anda Nanti Bisa Konsultasi Nanti Mau Harus Bagaimana Tadi Sampai Dr. Wahid Evaluasi Dan Yang penting Tadi Adalah Menghindari Faktor-faktor Yang memperberat Kondisinya Misalnya Kecapean Terus Kemudian Ada infeksi Mau ada Flu Mau ada Batuk Mau ada Panas Badan Itu juga Mempengaruhi Mbak Fairol Jadi itu Dan yang terpenting Pokoknya Kontrol Jangan Ngobati Sendiri Ini Dalam Tata Kutus Ngobati Sendiri Google Ngobati Sendiri Bubrah Nanti Begitu Jadi Mbak Fairol Ini dari Mbak Sinta Sylvia Dok Isin bertanya Bila ada Pasien hipertensi Usia muda Dengan tekanan darah Rata 140-90 Apakah harus dilakukan Screening Untuk mencari Penyebab sekundernya Apakah bisa progres Ke CKD Berapa target Tekan darah Wah ini Kayak dokter juga Ini Ini sering Kita hadapi Dokter Agud Ya kadang Saya kalau pas Ini ya Arisan RT Itu Banyak tetangga Yang tanya Seperti ini Arisan RT Kan kemarin Beberapa saat Arisan RT Kan sudah Tidak ada Karena Ini ya Karena Kemarin Betul-betul Ketat Pandemi Ini kan Alhamdulillah Kasus Sempat Turun ya Itu Sudah mulai Ada Arisan RT Dengan Protokol Progres Yang baik Dan Saya sering Ditanya Seperti ini Ya Secara Prinsip Memang Kalau Hipertensi Usia muda Kita harus Cari Penyebabnya Apa Karena Biasanya Hipertensi Usia muda Itu adalah Hipertensi Yang sekunder Meskipun Tidak 100% Itu Karena Seringkali Juga Setelah Kita evaluasi Ternyata Hipertensinya Adalah Hipertensi Yang primer Paling Gampang Untuk Pemeriksaan Mencari Diak Nose sekundernya Kita hubungan Dengan Tadi Glomerulonefritis Tadi Autoimun Jadi Glomerulonefritis Itu Ada Tipe Yang Dia Menyebabkan Hipertensi Ya Paling tidak Harus kita cari Pemeriksaan Urinnya Pemeriksaan Urin Kita lihat Apakah Ada Proteinuri Apakah Ada Himaturi Kalau ada Proteinuri Ada Himaturi Ya kita cari Adakah Eritrosit Dismorfiknya Ini pemeriksaan Yang sederhana Dari urin Tidak Invasif Juga tidak 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 Menyakitkan Nah kalau ternyata Itu betul Ke arah Glomerulonefritis Ya harus kita Tangani Glomerulonefritisnya Disamping kita Kendalikan Tekanan Komplikasi 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 dari Hipertensi Kan juga Akan Menggambarkan Adanya Proteinuri Yang Membedakan Apakah Proteinuri Itu sekunder Atau Komplikasi Dari Hipertensinya Ataukah Dia bagian Dari Glomerulonefritis Adalah Adanya Eritrosit Dismorfik Kalau ada Eritrosit Dismorfik Berarti Dia GN Glomerulonefritis Kita tangani Harus Karena GN Bisa menjadi CKD Endstage Kemudian Kalau tidak ada Eritrosit Dismorfik Berarti Kemungkinan Hipertensinya Sudah Lama Dan Tidak Terkontrol Menimbulkan Komplikasi Ke Ginjal Apakah Harus kita Tangani Ya Yang pertama Kalau hipertensi Tekanan Darahnya Harus Terkontrol Jadi Kalau pada Usia Muda Tekanan Darah Targetnya Di bawah 140 Per 90 Jadi Kalau kita Lihat 140 Per 90 Ini Masih Sedikit Lebih tinggi Di baseline Masih kurang Aman Harus Diturunkan Lagi Karena Kalau Segitu Terus Lama-lama Bisa Terjadi Kronik Kidnitis Atau Penyakit Ginjal Kronik Dan Bisa Juga Menjadi Endstage Jadi Kalau kita Lihat 140 Per 90 Sebisa Mungkin Diturunkan Lagi Ini Sebetulnya Sudah Mencapai Target Tapi Masih Baseline Di Ambang Batas Tinggi Targetnya Kurang dari Sama Dengan 140 Per 90 Nah Ini Sebisa Mungkin Diturunkan Lagi Mbak Sinta Yang Yang Mbak Sinta Ini Sudaranya Sudaranya Untuk Menurunkan Atau Membuat Ini Tekanan Darah Bisa Stabil 130 Mungkin Langkah Bisa Disampaikan Nah Yang Penting Penang Obatan Hipertensi Itu Dua Pokok Utama Lifestyle Modification Perubahan Pula Hidup Yang Sehat Yang Tadinya Kurang Olahraga Tidak Olahraga Atau Sedentere Harus Mulai Olahraga Olahraga Tidak Harus Berat Apapun Move Ada guru saya Menyebutkan Move 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 Yang Penting Anda Gerak Gerak Kalau Kuatnya Jalan Ya Jalan Kalau Kuatnya Joging Ya Joging Kuatnya Renang Yang Renang Yang Penting Kita Move Selalu Berolahraga Yang Kedua Yang Penting Adalah Pengaturan Pola Makan Jadi Mulai Mengurangi Konsumsi Garam Mulai Dikurangi Kemudian Kalau merokok Ya stop Merokoknya Ya Kalau Pola hidupnya Sudah Baik Kemudian Biasanya Kita Pantau Ini Kalau Hipertensi Yang Awal Belum Pernah Pengobatan Belum Ada Komplikasi Apapun 4 Sampai 6 Minggu Pola Hidup Baik Tanpa Obat Dulu Kalau Hipertensinya Hanya Stage 1 Tensi Baik Teruskan Aja Lifestyle Tidak perlu Pakai Obat Tapi Kalau Hipertensinya Stage 2 Kemudian Atau Mulai Ada Sudah Ada Komplikasi Target Organ Kita Barengi Lifestyle Dan Obat Anti Hipertensi Jadi Tidak Boleh Kita Hanya Minum Obat Tapi Lifestyle Tidak Diubah Nonsense Tidak Ada Manfaatnya Nanti Itu Yang Penting Itulah Yang Sering Dizam Anu Dokter Wahid Kebanyakan Kita Itu Rata Rata Kan Yang Penting Minum Obat Yang Sering Seperti Itu Tekangan Dokter Wahid Merubah Gaya Hidupnya Dulu Dirubah Kita Mulai Dari Sekitar Sendirilah Dari Aktivitas Kita Harian Kita Rubah Baru Nanti Obat Tidak Hanya Importensi Sakit Gula Apalagi Auto Immun Cuman Yang penting Minum Obat Tidak Bisa Apalagi Stres Kehidupnya Jadi Itu Mbak Sinta Facebook Tadi Dari Atas Dulu Dari Atas Ini 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 Dari Eka Rahmani Assalamualaikum Pagi Dr. Agus Waalaikumsalam Walaikumsalam Mau Tanya Dokter Anak Anak DM Oh DM Tipe 1 Ini 10 tahun Ya CP Tanya Sekarang Sudah Bagus 2 Ya Tapi Sekarang Tensinya Yang diatas Rata-rata 100 Bahkan Sampai 170 Sudah Cek Cek Kreatin Urin Alhamdulillah Hasilnya Bagus Tapi Masih Sering Ngompol Lua darahnya Stabil Tapi Pas Ngompol Malam Dia Hippo Pak Dokter Apa Hipertensi Itu Bisa Karena Faktor Keturunan Karena Kakungnya Hipertensi Sampai HD Ini Saya Agak Was-was Anak Saya Hipertensi Terima Kasih Jadi 10 Tahun Dengan DM Tensinya Sampai Kecarang Tinggi Terima Kasih Dokter Agus Kalau Kita Lihat Dengan Riwayat Seperti Ini Kemungkinan Besar Hipertensinya Karena Diabet Faktor Keturunan Kayaknya Masih Biasanya Kalau Karena Primer Faktor Keturunan Pada Usia Dewasa Kalau Kita Lihat Kasus Ini Hipertensinya Kemungkinan Karena Diabet Ada Satu Istilah Sindrom Metabolik Istilahnya Kombinasi Antara Obesitas Kombinasi Antara Diabetes Kemudian Juga Hipertensi Ini Menjadi Satu Sindrom Yang Namanya Sindrom Metabolik Kalau Kita Lihat Ini Memang Karena Diabet DM Tipe 1 Pada Seseorang Dengan Diabet DM Tipe 1 Ataupun DM Tipe 2 Untuk Mencekah Komplikasi Keginjal Yang Penting Dua Hal Gula Darah Harus Selalu Terkontrol Dengan Baik Tensinya Juga Harus Selalu Terkontrol Dengan Baik Untuk Target Tekanan Darah Sama Kurang dari Sama Dengan 140 Per 90 Nah Cuma Obat 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 Dipilih Untuk Hipertensi Pada Diabet Itu Khusus Tidak Sembarang Obat Bisa Kita Pakai Pilihan Utamanya Yang Gampang Dicari Adalah S-Inhibitor Tadi Saya Sampaikan Ada Captopril Ada Lisinopril Ada Ramipril Kalau Dengan Satu Obat Tidak Terkontrol Bisa Dikombinasikan Dengan Obat Yang Lain Prinsip Target Tekanan Darah Harus Terkontrol Di bawah 140 90 Dan Gula Darahnya Harus Terkontrol Itu Untuk Mencegah Supaya Tidak Terjadi Komplikasi Ke Ginjal Nah Satu Yang Saya Sampaikan Dan Ini Satu Hal Yang Tidak Tepat Pandangan Di Masyarakat Kita Jangan Minum Obat Gula Terus Menerus Jangan Minum Obat Tensi Terus Menerus Nanti Ginjal Ini Satu Hal Yang Salah Bukan Lagi Tidak Tepat Salah Karena Begitu Ada Ketakutan Itu Dia Tidak Minum Obat Gula Dia Tidak Minum Obat Hipertensi Dia Minum Entah Apalah Saya Tidak Tau Akhirnya Datang Ke Kita Dalam Kondisi Gulanya Tinggi Kreatinin Tinggi Nah Itu Jadi Yang Merusak Ginjal Itu Bukan Obatnya Tapi Gulanya Yang Tinggi Itu Yang Merusak Tensinya Yang Tinggi Itu Yang Merusak Sehingga Jangan Takut Minum Obat Gula Pakai Insulin Minum Obat Hipertensi Sepanjang Itu Atas Petunjuk Dokter Insya Allah Itu Aman Dan Tidak Merusak Ginjal Itu Pandangan Yang Yang Harus Kita Luruskan Salah Bukan Hanya Tidak Pas Salah Itu Mungkin Tambahan Dari Saya Yang Perlu Kita Catat Disini Dan Kesalahan Terakhir Adalah Tidak Minum Obat Seseorang Dengan Diabet Dengan Hipertensi Itu Kan Seringkali Asam Urat Tinggi Kemudian Dia Sering Badannya Pegelino Dia Takut Minum Obat Gula Takut Minum Obat Hipertensi Beli Di Toko Obat Ramuan Biasanya Dan Saya Lihat Biasanya Ramuan Itu Isinya Ibuprofen Antalgin Alupurinol Dixametason Dimana Obat-obat Ini Nefrotoksik Justru Merusak Ginjal Semua Orang Pegelino Kalau Minum Obat Itu Pasti Wadanya Enak Tapi Sebulan Dua Bulan Ginjal Yang Kena Jadi Harus Hati-hati Mengkonsumsi Obat-obatan Bebas Yang Dibeli Di Toko Obat Ya Harus Pada Seseorang Dengan Diabet Hipertensi Mengkonsumsi Obat Harus Sepert Petunjuk Dokter Ya oke Dokter Wahim Sekalian tadi Ini yang Hasilnya Kencing Tadi kan Kreatinin Urin Juga Masih Bagus Gimana Cek Kreatinin Urin Masih Bagus Ya Alhamdulillah Masih Bagus Tapi Alangkah Baiknya Juga Dilihat Protein Urin Ya Karena Diabetik Kidney Disis Penyakit Ginjal Diabetik Itu Ada Lima Stadium 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 Itu Kreatinin Masih Normal Tapi Protein Urin Albumin Urin Sudah Positif Ya Jadi kita Lihat Protein Urin Kalau Masih Negatif Alhamdulillah Berarti Betul-betul Ginjalnya Masih Sehat Tapi Kalau Ada Positif Harus Agresif Pengontrolan Gula Darah Dan Tekanan Darahnya Kalau Sudah Terjadi Peningkatan Kreatinin Biasanya Itu Sudah Masuk Di Stadium 3 Nah Stadium 1 Dan Stadium 2 Itu Masih Bisa Kita Atasi Bisa Kita Perbaiki Tapi Kalau Sudah Masuk Stadium 3 Kreatinin Sudah Naik Ini Agak Susah Kita Menurunkan Kembali Kadar Kreatinin Itu Dr. Ya Jadi Itu Ya Mbak Rahman Nanti Tetap Kontrol Jadi Intinya Tadi Tetap Kontrol Nanti Nanti Di Seluraya Nggak Kalau Seluraya Datang Sini Ketemu Dr. Wahid Nanti Bisa Ketemu Dulu Ya Kalau Misalnya Sekitar Seluraya Sini Mbak Bawahnya Mbak Wint Di Bawahnya Ini Assalamualaikum Dokter Waalaikumsalam Selamat Dulu Fitri Dokter Ya Selamat Sama-sama Saya Penyintas Autoimun Dengan Berbagai Macam Jenis Habis Rawat Di Bamboyan Karena Mutadara Dan Melena Dan Endoskopi Gastritis Antrum Yang Lalu Badan Saat Tiba-tiba Berubah Dari Kuning Terutama Mata Dan Banyak Sekali Dan Telapak Tangan Tensi Ngedrop Hanya 80 Per 50 Sakit Gide Bakteri Positif Kristal Urin Sangat Tinggi 156 Kristal Amof Positif 3 Itu Apa Artinya Ada Kemungkinan Ada Masalah Dikin Dada Dada Tensinya 80 Terus Protein Urin Positif 3 Bakteri Positif Kristal Urin Sangat Tinggi 156 Ini Sudah Punya Basic Autoimun Dulu Ya Ini Dengan Penyintas Autoimun Beberapa Macam Jenis Ada Arimat Adi Sogrin Sindrom Menindingan Neositis Proktitis Ini Ada Selamat Idul Fitri Mbak Siapa Mbak Wina Selamat Idul Fitri Karena Pernah Dirawat Di Flamboyan Saya Mohon Maaf Lahir Batin Kalau Misalnya Selama Merawat Ada Yang Kurang Berkenan Ya Secara Prinsip Ini Kan Ada Autoimun Kemudian Yang Terakhir Terakhir Itu Ada Perdarahan Saluran Cerna Kemudian Ada Ikterus Warna Kuning Ini Kemungkinan Satu Rangkaian Jadi Allah Itu Kan Tidak Kejam Kita Harus Selalu Berperasangka Baik Kepada Allah Tidak Akan Memberi Penyakit Yang Berbagai Macam Jadi Ini Ini Semua Sebetulnya Satu Rangkaian Meskipun Kelihatannya Banyak Sekali Itu Satu Rangkaian Karena Autoimun Termasuk Warna Kuning Ikterus Itu Juga Karena Autoimun Jadi Pada Seseorang Dengan Autoimun Ada Kemungkinan Terjadi Anemia Hemolitik Yang Ditandai Juga Dengan Ikterus Warna Kuning Kemudian Juga Ini Tensinya Sempat Drop 80an Ini Pasti HB-nya Juga Rendah Protein Yang Positif Itu Memang Ada Kemungkinan Akibat Dari Autoimun Ya Kemudian Ada Kristal Kemudian Bakteri Yang Positif Kalau Bakteri Positif Itu Sebetulnya Belum Tentu Itu Satu Infeksi Saluran Kencing Kita Lihat Kalau Bakteri Positif Kita Lihat Lekosid Urin Kalau Lekosid Urin Tinggi Kemungkinan Ini Memang Satu Infeksi Saluran Kencing Kita Lakukan Kultur Urin Kalau Betul Kultur Urin Mengarah Ke Infeksi Saluran Kencing Ada Kemungkinan Protein Urin Itu Belum Tentu Karena Autoimun Tapi Bisa Karena Infeksi Saluran Kencing Kita Obati Dengan Antibiotik Untuk Infeksi Saluran Kencing Kalau Infeksi Saluran Kencing Sudah Baik Kemudian Kita Lihat Protein Urin Ternyata Sudah Negatif Berarti Protein Urin Karena Infeksi Saluran Kencing Tapi Kalau Infeksi Saluran Kencing Sudah Baik Kemudian Protein Masih Positif Berarti Protein Urin Karena Autoimun Itu Mbak Wina Nanti Kontrol Mbak Wina Jadi Silahkan Kontrol Ini Dari Instagram Alain Munudul Ini Dari Mbak Amalia Sukumadiyanti Dokter Ijen Bertanya Asupan Protein Pada Pasien Gangguan Ginjal Tanpa HD Autoimun Dan Ada Hipoalbumin Berapakah Ideanya Di atas Ring Normal Atau Perlu Dikoreksi Dari Protein Isbah Atau Rendah Ini Pertanya Gini Gini Kapan Seseorang Itu Mulai Kita Badasi Protein Kita Biasanya Kita Lihat Dari AGFR Atau Laju Filtrasi Glomerulus LFG Jadi Sebetulnya Kalau di HP Saya Itu Ada Rumus Untuk Menghitung Itu Menghitung Laju Filtrasi Glomerulus Biasanya Pasien Saya Ajak Bareng Bareng Lihat HP Saya Untuk Menghitung Itu Kita Tinggal Masukkan Disitu Umurnya Berapa Laki Laki Atau Wanita Rasnya Apa Kadang-kadang Saya berjanda Jenengan Orang Amerika Atau Bukan Karena Disitu Ada Pertanyaan Orang Amerika Atau Bukan Dalam Bahasa Inggris Kadar Kreatinin Berapa Nah Kalau Kita Hitung Berdasar Laju Filtrasi Itu Kurang Dari Atau Sama Dengan 60 cc Per menit Sebetulnya Satuannya cc Per menit Tapi untuk Memudahkan komunikasi Saya dengan pasien Biasanya Saya sampaikan 60% Kan Lebih Lebih Gampang Pasien Tanya Fulsi Ginjas Berapa Persen Ya dok Sebetulnya Satuannya Bukan Persen Ya Untuk Memudahkan Komunikasi Saya Ubah CC Per menit Jadi Persen Kalau Kurang Dari 60 cc Per menit Atau Persen Sudah Mulai Harus Kurangi Makan Proteinnya Ya Protein Yang Dianjurkan 0,6 Sampai 0,8 Gram Per Kilogram Berat Badan Kalau Belum Hadi Kalau Sudah Hadi Lebih Tinggi Lagi Bisa Sampai 1 Sampai 1,2 Yang Penting Nah Ini Juga Seringkali Ada Miss Ya Pasien Akhirnya Tidak Takut Makan Makan Apa-apa Takut Ya Akhirnya Makanya Nasi Putih Sama Kerubok Sama Karaktok Kasian Sekali Kasian Sekali Akhirnya Datang Ter Saya Biasanya Bukan Yang Edukasi Bukan Saya Biasanya Kalau Pasien Saya Biasanya Sudah Tahu Datang Dalam Kondisi Sudah Loyal Sekali Malah Kreatinin Naik Secara Prinsip Apa Ginjil Itu Juga Butuh Makan Kalau Kita Makannya Kurang Nutrisi Kurang Ginjil Kurang Makan Harapannya Kreatinin Turun Malah Naik Nah Dalam Kondisi Seperti Ini Protein Apa Yang Boleh Semua Boleh Mau Makan Daging Sapi Boleh Ya Kalau Saya Anjurkan Biasanya Kalau Ada Rezeki Hari Ini Misalnya Daging Sapi Dengan Timbangan Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Ya Besok Misalnya Ayam Paha Atau Sayap Ya Satu Itu Yang Kira-kira Timbangan Tadi Kemudian Besok Ikan Nila Atau Lele Atau Gurame Boleh Tidak Apa-apa Terus Besok Telur Ya Telur Ayam Jangan Telur Sapi Ya Kalau Telur Mata Sapi Boleh Kalau Telur Sapi Tidak Boleh Terus Ada Matanya Kalau Telur Sapi Tidak Boleh Ya Kemudian Besok Misalnya Tahu Tempe Masih Boleh Ya Jangan Terus Punya Pandangan Wah Kalau Saya Tidak Makan Protein Sama Sekali Berarti Nanti Kreatinin Saya Akan Turun Kebalik 0,6 Sampai 0,8 Dipenuhi Dan Kalori Justru Nasinya Ditambah Jadi Kalau Biasanya Makan Nasi Sehari Tiga Kali Ya Ditambahlah Jadi Empat Kali Atau Lima Kali Secara Prinsip Kenapa Karena Ginzel Itu Tetap Butuh Makan Juga Ya Itu Makanya Jangan Sampai Terus Takut Makan Datang Malah Dehidrasi Drop Kreatinin Harapannya Turun Malah Kreatinin Naik Yang Saya Tidak Anjurkan Adalah Pola Makan Yang Sama Setiap Hari Daging Sapi Terus Misalnya Setiap Hari Telur Terus Itu Yang Saya Tidak Anjurkan Yang Anjurkan Semua Boleh Tapi Di Selang Seling Sayuran Boleh Di Selang Seling Juga Ya Itu Jadi Namanya Saya Pengen Ayam Ada Paha Ayam Kalau Makan Ayam Tidak Boleh Daging Ayam Boleh Makan Ayam Nanti Ayam Lewat Langsung Dimakan Terus Tadi Tambahnya Apa Perlu Ditambah Dengan Tambahan Protein Esbah Tadi Ya Boleh Jadi Kalau Memang Protein Positif Tinggi Diet 0,6 Sampai 0,8 Ditambah Esbah Yang Keluar Berapa Boleh Ditambah Berarti Kalau Belen Ini Bagus Ya Dari Instagram Dari Mbak Sinta Kelanjutan Tadi Kira-kira Pemeriksaan Apa Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengetahui Apakah Hipertensi Usia Muda Ini Dapat Belanjut Menjadi Penyakit Genjal Kronik Atau Tidak Ya Kalau Itu Yang Penting Pemantauan Tadi Yang Paling Sederhana Kan Pemeriksaan Urin Ada Protein Pemeriksaan Pemeriksaan Yang Lebih Sensitif Ada Pemeriksaan Rasio Albumin Kreatinin Urin Itu Lebih sensitif Yang Lebih sensitif Lagi Ada Pemeriksaan Yang Namanya Sistatin C Itu Lebih sensitif Lagi Ya Itu Karena Seperti Albumin Kreatinin Rasio Atau Sistatin C Itu Sudah Terganggu Kreatinin Masih Normal Jadi Dianggap Dia Deteksi Yang Lebih Dini Dibandingkan Kreatinin Jadi Silahkan Nanti Tetap Paling Jelas Silahkan Datang Ke rumah Dr. Mardi Kalau Ini Rumahnya Di Sekitar Seluraya Tapi Tidak Tau Dimana Jadi Seperti Itu Jangan Jangan Tetangganya Dokter Aku Jokong Pertanyaannya Tadi Imron Ya Mas Imron Dok Ijin Tanya Kadang Saat Bangun Tidur Itu Bagian Lambung Terasa Tebal Itu Kenapa Ya Dok Mungkin Beda Pertanyaan Ada Hipertensinya Tidak Apa Bangun Tidur Bagian Lambung Terasa Tebal Yang Pasti Kalau Habis Bangun Tidur Aku Terus Mandi Mungkin Rasa Tebal Hanya hilang Ada Kolik Abdomen Yang Berhubungan Dengan Lambung Kalau Sekiranya Kita Berpikir Ini Kolik Karena Ginjal Paling Tidak Di Periksa Urin Periksa Urin Kita Lihat Adakah Eritrosit Urin Atau Tidak Kalau Kalau Memang Ada Eritrosit Urin Harus Kita Tindak Lanjuti Dengan Pemeriksaan USG Ginjal Untuk Melihat Adakah Batu Di Saluran Kencing Itu Saran Saya Tetap Jangan diremehkan Keluhan Ini Silahkan datang Mas Imron Nanti konsultasikan Dokter Yang terdekat Paling Ada Dokter Keluarga Biasanya Ada Dokter Keluarga Dulu Silahkan Tetap Dilevaluasi Apakah Ini Suatu Kelayanan Penyakit Atau kan Suatu Hal Biasa Dalam Artian Misalnya Salah Posisi Tidur Atau Habis Pekerjaan Terus Dia Mengalami Keram Otot Saja Tapi Tetap Harus Di Evaluasi Lebih Lanjut Silahkan Datang Nanti Kalau Dokter Keluarga Menyarankan Untuk Rumah Sakit Ya Pokoknya Mana Dokternya Dulu Jadi Mas Imron Dari Mbak Septi Ijin Apakah Nefritis Lupus Memang Harus Minum Obat Kandesartan Padahal Kadang Tensi Bisa Normal Atau Bisa Rendah Ini Yang penting Ya Betul Sekali Jadi Golongan Tadi Saya Sampaikan Ini Kandesartan Itu Obat Golongan ARB Angiotensin 2 Reseptor Poker Memang Fungsi Utamanya Adalah Sebagai Obat Anti Hipertensi Tapi Beberapa Guideline Misalnya Dari Kadigo Misalnya Dan Banyak Guideline Lain Ternyata Golongan ARB Ini Bisa Untuk Menghilangkan Protein Nuri Karena Apa Karena Dia Bisa Menurunan Tekanan Intraglomeruler Jadi Kenapa Terjadi Protein Nuri Karena Terjadi Peningkatan Tekanan Di Dalam Ginjal Tekanan Di Intraglomeruler Namanya Dan Kandesartan Ini Bisa Menurunkan Tekanan Intraglomeruler Sehingga Bisa Menurunkan Menghilangkan Protein Nuri Bagaimana Kalau Tensinya Normal Kita Mulai Dari Dosis Kecil Terlebih Dahulu Dosis Dimana Tidak Menurunkan Tekanan Darah Kandesartan Sebagai Obat Anti Hipertensi Biasanya Berada Dalam Dosis Sehari 1x8 Miligram Bisa Kita Mulai Dari Dosis 4 Miligram Kalau Dengan Dosis 4 Miligram Protein Nuri Terkontrol Yaudah Kita Pakai 4 Miligram Dan Itu Tidak Akan Menurunkan Tekanan Darah Tapi Kalau Dengan 4 Miligram Protein Masih Positif Kandesartan Bisa Kita Naikkan Jadi 8 Miligram Memang Naikannya Bertahap Supaya Memberi Kesempatan Sistem Regulasi Tekanan Darah Kita Dengan Naiknya Dosis Kandesartan Tekanan Darahnya Tidak Drop Ya Itu Gitu Ya Mbak Septi Jadi Jangan Takut Nanti Dokter Akan Memilihkan Jadi Emang Itu Dokter Wahid Biasanya Ini 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 Pengalaman Pasien-pasien Kita Dokter Tesisnya Sudah Rendah Kenapa Dikasih Obot Tensi Padahal Kita Sebagai Dokter Sudah Tahu Tujuannya Sudah Sampaikan Dokter Wahid Tadi Tujuan Tidak Untuk Menurunkan Tensi Tapi Ada Fungsi Tadi Ya Mengurangi Pengeluaran Albumin Lewat Kensing Tetapi Dengan Dosis Yang Nanti Dokter Yang Akan Menentukan Dosisnya Jadi Jangan Takut Ngedrop Tidak Insya Allah Tidak Mbak Septi Hariati Tidak Mbak Sinta Ini Lagi Dok Obat Dipertensi Apa Yang Paling Baik Untuk Menurunkan Tekanan Darah Pada Usia Muda Untuk Menjaga Progres Ke Penyakit Ginjal Namun Kreatinin Sudah Diambang Batas Upper Limit Dan Apa Yang Perlu Dilakukan Nah Ini Oh Berarti Ginjal Kreatinin Sudah Naik Terus Usia Muda Apa Ini Cocok Jadi Kita Biasanya Pakai Guideline Hipertensi Kalau Di Indonesia Sendiri Kita Saat Ini Sudah Punya Guideline Hipertensi Yang Namanya INA-SH Tahun 2019 Guideline Internasional Juga Ada GNC Joint National Committee Of Hypertension Tahun 8 Tahun 2014 Atau 2017 Ada Lagi International Society Of Hypertension Tahun 2020 Ya Hampir Semua Guideline Ini Menyebutkan Bahwa Pilihan Obat Nomor Satu Adalah Ace Inhibitor Atau ARB Termasuk Pilihan Obat Tersebut Baik Untuk Usia Muda Maupun Usia Lanjut Baik Untuk Gangguan Ginjal Diabetes Juga First Pilihan Utamanya Is Atau ARB Yang belakangnya Pakai Pril Pril ARB Itu yang Belakangnya Pakai Tarzan Eh Tarzan Bukan Tarzan Kebalik Jadi bisa Tapi Memang Penggunaan Is Atau ARB Kalau Saya Mengibaratkan Memang Seperti Pesau Bermata Dua Di Satu Sisi Dia Bisa Mempertahankan Memperbaiki Fungsi Ginjal Memperbaiki Mempertahankan Fungsi Jantung Mengurangi Risiko Kena Serangan Jantung Mengurangi Risiko Kena Setruk Tapi Di Sisi Lain Kadang Kadang Bisa Terjadi Peningkatan Kreatinin Apabila Sudah Terjadi Pengapuran Pembuluh Darah Di Ginjal Ya Maka Pilihan Utamanya Tetap Dua Obat Itu Tetapi Secara Berkala Dipantau Kadar Kreatinin Misalnya Kalau Pada Awal Pengobatan Kita Pantau Satu Minggu Misalnya Oh Kreatinin Stabil Atau Bahkan Bisa Turun Ya Kita Lanjutkan Nanti Setiap Satu Bulan Bisa Kita Pantau Stabil Baik Bisa Kita Dua Bulan Misalnya Itu Pilihan Obat Hipertensi Untuk Usia Muda Dengan Kreatinin Yang Sudah Di Ambang Batas Mbak Sinta Jadi Sudah Jelas Sekali Dari Mbak Vero Wika Mia Dok Untuk Odapus Atau Penyintas Selain Kan Kemungkinan Besar Harus Minum Obat Semur Hidup Apakah Ada Risiko Bagaimana Menjaga Ginjal Tetap Sehat Meskipun Kita Rutin Konsumsi Obat Bagus Sekali Pertanyaannya Saya Rasa Obat Untuk Otoimun Aman Ke Ginjal Methil Pridnisolon Pridnisone Bahkan Mecovenolate Mefotil Itu Aman Ke Ginjal Dikonsumsi Jangka Panjang Tapi Tetap Perlu Pemantauan Karena Dari Sisi Otoimun Nya sendiri Itu Yang Bisa Mengganggu Ginjal Jadi Jangan Takut Untuk Minum Obat Ini Biasanya Kan Obat Kita Dosisnya Kita Turunkan Tadi Kalau Otoimun Biasanya Dosis Gede Dulu Bertahap Kita Turunkan Sampai Dosis Minimal Dimana Otoimun Nya Bisa Terkendali Dengan Baik Terkendali Bapak Mbak Firo Jadi Jangan Takut Dokter Sudah Memilihkan Jadi Banyak Obat Yang Sudah Pilihkan Nanti Tergantung Macem-macem Namanya Penyak Aya Otoimun Jenisnya Banyak Jadi Insya Allah Nanti Dokter Akan Memilihkan Mana Obat Yang Aman Mana Yang Cocok Untuk Setiap Otoimun Beda-beda Dan Jelas Makanya Kenapa Harus Kontrol Disitu Nanti Kita Bisa Melihat Bisa Mengevaluasi Komplikasi Sudah Sampai Apa Atau Komplikasi Organ Mana Yang Sudah Terkena Itu Nanti Yang Dokter Yang Mengevaluasi Nanti Akan Dipilihkan Lagi Jenis Obat Yang Cocok Yang Mana Jadi Itu Yang Jelas Adalah Mbak Firo Dan Penyintas Autoimun Semuanya Jangan Lupa Kontrol Rutin Minum Obat Rutin Sesuai Dokter Dan Kalau Jatuhannya Harus Ada Kontrol Harus Kontrol Biasanya Kalau Udah Enak Itu Repos Sekali Tadi Beli Obat Sendiri Beli Obat Sendiri Boleh Cuma Tetap Harus Secara Berkala Ketemu Dokter Karena Kita Monitoring Komplikasi Komplikasi Efek Samping Obat Atau Komplikasi Dari Penyakit Iya Tentu Sekali Jadi Itu Hati Hati Mohon maaf Jangan jadi dokter Sendirilah Kontrol Ini Wah ini Pak Lewanya Mbak Sintan Ini Mbak Serti Hari Hati Dok Nanya lagi Apakah Nadi yang sering Tidak beraturan Kadang rendah 50 dan bisa Naik di atas 177 Itu ada masalah Di jantung Padahal sudah Di ronsen Ukuran jantung Normal Tapi ada Bronchitis Ya Itu kemungkinan Istilahnya Aritmia jantung Aritmia Jadi Gangguan irama jantung Gangguan irama jantung Sebenarnya Banyak sekali Penyebabnya Ya ini Kita masuk ke sedikit Ilmu jantung Tidak apa-apa ya Secara garis besar Gangguan irama jantung Itu penyebabnya Dua Penyebab memang Dari jantung Itu biasanya Karena gangguan Dikatup jantung Dan penyebab Di luar jantung Nah penyebab Di luar jantung Misalnya Hipertiroid Ya hipertiroid Apa ya istilahnya Hipertiroid Ya hipertiroid Sakit gondok Kalau gondok kan gede Ya anumpoknya Hormon gondoknya Mereks kelebihan Hormon gondoknya Itu juga Hormon gondok kelebihan Hipertiroid Atau grief disease Ini masuk penyakit Autoimun juga Nah untuk mengetahui Itu kita Harus memeriksa Kadar Hormonnya TSHS FD4 nya Yang kedua adalah Karena Gangguan elektrolit Misalnya Kadar kalsiumnya Kadar kaliumnya Yang rendah Juga Kadar magnesium Yang rendah Ya itu untuk Gangguan irama jantung Secara garis besar Penyebabnya itu Ini memang harus Di evaluasi Mbak Septi ya Apakah memang Dari jantung Atau Dari luar jantung Kalau muda Seringkali itu Hipertiroid itu Grip disease Anak muda ini Ini masih muda Kalau muda seperti itu Dan Yang jelas Coba nanti Bagi di evaluasi lah Setidaknya nanti ada Di paling Di bantu alat juga Dengan di echo Juga salah satunya ya Rekam jantung Di echo Nanti kan Di evaluasi Kontrol ya Mbak Setia Ini terus dari Mbak Sinta dulu Ini banyak sekali Sinta ya Dok di era pandemi ini Saya sangat sering Mengkonsumsi Multivitamin Dulu sempat tiap hari Dengan kandungan Vitamin C 750 miligram Dan sering lupa Minum air putih apal Tersebut bisa Menyebabkan CKD Ini di kemudahan Hari ini Memang secara prinsip Kalau minum Vitamin C Harus minum Air putihnya Banyak Cukup Ya Karena Kalau tidak Nanti vitamin C Ini akan mengendap Menjadi Kristal atau batu Di saluran Gencing Dan satu lagi Kalau minum Vitamin C Jangan makan Jengkol Ya Itu Mbak Sylvie Kayaknya suka Jengkol ya Baunya sampai sini nih Ya karena apa Kalau Makan jengkol Kemudian minum Vitamin C Dalam suasana Urin yang asam Akan terbentuk Asam Jengkolat Kristal jengkolat Ini bisa menyebabkan Gangguan ginjal Akut Tiba-tiba Pasien tidak bisa Kencing Urium creatinin Naik Ya itu Pantangan utama Kalau Mengkonsumsi Vitamin C Jadi minumnya Harus cukup Dan jangan Makan Jengkol Ya itu Ya Pak Sinta Betul sekali nih Kalau sudah pernah Lihat orang Jengkolan Mungkin Saya dulu Semuru baru Berapa kali Saya punya Pasien jengkolan Tapi kasian Kalian lihat Jadi yang jelas Adalah Dan saya tambahkan Pak Sinta Untuk penyintas Autumus sekalian Konsumsi Vitamin C Dosis tinggi Seperti ini Sebenarnya sih Tidak rekomendasi Ya Tidak direkomendasikan Karena apa Kebutuhan kita Sebenarnya harian itu Tidak banyak Ya Gak banyak harian kita 90-100 mg sehari Ya Gak usah banyak-banyak Karena tadi Sampingan Dr. Wahid Ya Kalau kita makan Sudah seperti itu Minum obat Minum tambah Suplementasi Vitamin C Dosis tinggi Dengan pola minumnya Sudah sedikit tadi Terus tambah Yang ngasupan Makanan lain Itu bisa malah Menyebabkan Kerusahaan Ya Jadi Cukup aja Kalau dari Pola makan kita Dengan sayuran Dengan buah-buah Kita tidak perlu Tambahan Suplementasi Vitamin C Tingit-tingit Jadi tidak perlu Tambahan Kecuali Vitamin C Dipakai untuk Yang memang Benar-benar Membutuhkan Misalnya Kondisi akut Sakit Saya mohon maaf Misalnya pasien COVID-19 Gitu Atau pasien-pasien Yang dengan Tirah bareng Atau memang Membutuhkan Vitamin C Dosis tinggi Ya Gitu ya Mbak Sinta Silviani Ini juga ini Hubungannya dengan Dokter Dari vitamin Dari Mbak Enrianti Apakah minum vitamin D Tiga dosis tinggi Terus menerus Untuk menjaga Kadar vitamin D Dalam tubuh Untuk penyelesaian autoimun Bisa ada efek ke ginjal Nah ini Nah ini Tanya Ani Bagus nih Ya sejauh ini Untuk vitamin D Aman ke Ginjal Tapi tetap Yang penting Sebetulnya Pemantauan Apakah kadar vitamin D Itu masih kurang Ataukah Tidak Memang pada Pasien-pasien Dengan gangguan Ginjal Itu justru seringkali Ada indikasi Kita berikan Vitamin D Ya Pada kondisi Kadar kalsium Yang rendah Hipokalsimia Itu karena Vitamin D ini Akan meningkatkan Asopsi Kalsium Nah kalau Pada orang normal Ya kemungkinan juga Ya Efek samping dari Vitamin D Kan bisa terjadi Hiperkalsemia Kadar kalsium yang Naik Tinggi Kalau kadar kalsium tinggi Itu bisa menyebabkan Kalsifikasi Atau pengapuran Di Pembuluh darah jantung Yang itu bisa justru Memeco Terjadinya Gangguan di Jantung Jadi secara prinsip Apakah vitamin D Dosis tinggi Dianjurkan atau tidak Harus secara berkala Diperiksa Kadar vitamin D Iya Iya Betul Itu sekali ya Jadi mbak Tadi siapa tadi Ya Untuk penyintas autoimun Ya Jadi ingat Jadi vitamin D3 Itu memang penting sekali Untuk semuanya Reseptornya Dimana-mana Saatnya di Ginjal Tetap pemantauan Tetap harus ya Kalau kita konsumsi Sehari 5000 EU Paling tidak 2 bulan sekali Harus di cek Dengan 2000-3000 EU Sehari berarti 3-4 bulan Harus di cek Untuk kadar vitamin D Dengan kalsiumnya Memang Salah satunya Ditakutkan Timbunan kalsium Ya Tapi tidak seperti itu Nanti kan Makanya gunanya Gunanya evaluasi Kontrol ya disitu Ya Makanya nanti Ya Silahkan Pokoknya apapun Kontrol Evaluasi Nanti dokter yang akan Mengevaluasi Kapan sih Kapan sih Kapan sih Ini Jadi gitu ya Mbak Tadi ya Di Instagram Penyintas Autoimun Ini penanya banyak Tapi waktunya Tidak 5 menit Ini kalau kita Sampai nanti Sampai jam 2 Nanti Aduh Sampai nih Ini belum Belum minum loh Dokter Pahit Belum wisata Wari minum nih Jadi gitu ya Tadi Wah ini banyak sekali Ini ukuran Yang mana dulu nih Oh ini Dari atas Apa yang dari Ini banyak 1, 2, 3, 4, 5 Masih banyak Ya udah mendekat ya Saya bawah aja Topik aja Dok saya lupus nih Lupus ginjal nih Tensi 130an nih Kreatinin 4 nih Purium 90 Selama 2 bulan Kreatinin 4 terus dok Bagaimana prosedur Pelan-pelan Bisa mengurangi HD Ini udah HD belum nih Oh maksudnya Biar tidak sampai HD nih Mungkin prinsipnya Supaya tidak sampai HD Ya Jadi memang Kalau memang Kreatinin Sudah naik Dan naiknya itu Sudah lebih dari 3 bulan Itu sudah masuk ke Penyakit ginjal kronis Kalau sudah masuk ke Penyakit ginjal kronis Memang sangat susah kita Menurunkan kembali Kreatinin Usaha kita memang Hanya menghambat Supaya kreatinin Ini tidak naik terus Sehingga Tidak masuk ke HD Ya Caranya bagaimana Ya Kalau ini lupus Steroid bisa tetap Diteruskan Kemudian Yang kedua Tadi sudah mulai Kalau kreatinin Kita hitung laju filtrasinya Pasti sudah di bawah 60 Mulai Mengurangi Makan proteinnya Kalorinya Dinaikkan Kencing Selama kencingnya Masih cukup banyak Masih Bebas minumnya Jangan dikurangi Ya ini juga seringkali Jadi Miss Kencingnya masih banyak Tapi Minumnya sudah Dikurangi sendiri Nah akhirnya Dehidrasi Aliran Darah ke ginjal Berkurang Sehingga akan Mempercepat Naiknya kreatinin Jadi selama Kencingnya masih Bagus Minumnya bebas saja Kecuali kalau Kencingnya sedikit Mulai ada bengkak Kita balance Balance Sairan Kencingnya Seberapa banyak Minumnya Sebanyak Sebanyak Kencingnya Boleh ditambah Satu Gelas Kecil Satu gelas Belimbing Kemudian Hindari minum Obat-obatan Bebas yang Nefrotoxic Kemudian Tetap berolahraga Rutin Untuk menjaga Kebugaran Dan aliran Darah ke ginjal Itu yang bisa Kita lakukan Untuk Menghambat Progresifitas Istilahnya Supaya tidak Masuk ke Hadi Dari itu Mbak Sifan Jadi Dr. Wahid ini Apapun sebenarnya Masih banyak sekali Tapi mohon maaf Untuk sobat-mahid Yang penyeles Autoimun sekalian Karena waktunya Yang tidak Memungkinkan Ini karena Kita masih Nanti kalau Ditanya Nanti kita ada Sesi 2 lagi Kapan-kapan Kita nanti Undang Dr. Wahid lagi Jadi memang Waktunya Sudah Yang tidak Memungkinkan Dan Untuk sobat-mahid Dan penyeles Autoimun sekalian Jadi Kita punya Grup komunitas Autoimun Dr. Wahid Jadi Silahkan untuk Yang sobat-mahid Penyeles Autoimun Yang belum ikut Grup komunitas Autoimun Ini mohon maaf Khususus yang penyeles Autoimun Jadi Orang sihat Tidak boleh ikut Tidak usah ikut Jadi Jadi ada grup komunitas Autoimun Di grup Whatsappnya Silahkan ditulis ya Di 0852 8206 2239 Ya Saya ulangi 0852 8206 2239 Ya Ini silahkan Yang Bagi penyeles Autoimun Bisa ikut Dalam grup komunitas Ini Sehingga Bisa kita Saling sharing Nanti ya Mohon maaf Untuk yang orang sihat Tidak boleh ikut Dan Live streaming ini Akan Bisa dilihat kembali Ya Di Facebook maupun Youtubenya Rumah Sakit Dr. Mardi Dan kalau sudah dilihat Di apakan ini Kalau sudah dilihat Ya Di apakan Dr. Mardi Kalau sudah dilihat Jangan lupa di Subscribe Subscribe Ya Di like Follow Subscribe Dan share Karena memang di acara Sekarang Kopi Hangat ini Tidak ada Hoax ya Karena kita menghadirkan Narasumber yang kompeten Di bedanya Seperti sehari ini kan Kita menghadirkan Dr. Wahid Yang kompeten di bidang Ginjal Jadi Boleh silahkan di share Ya nanti di share Ini tidak ada hoax Ya Dan memang karena Waktu terbatas ya Dr. Wahid ya Jadi terima kasih sekali Dan ini sebelum kita tutup Mungkin Dr. Wahid Ada sedikit ini Ya Tip Ataupun Saran Ataupun masukan Ke Subat Mardi Dan penyelesa Autumun Sekalian terkait Masalah Ginjal Pada autoimun Silahkan Ya Saya untuk Closing statement Istilahnya Yang penting adalah Tetap sehat Dengan autoimun Tetap sehat Dengan gangguan Ginjal Dan jangan lupa Bahagia Ya Terima kasih Dr. Agus Nah ini malah terakhirnya Stenon paling bagus ini Dr. Dari Safe Ini Sama Dr. Agus Eh sama Dr. Wahid lagi ya Dr. Ganteng Jadi memang Punya Rikwas Harus saya harus Dengan Dr. Wahid lagi nih Jadi Ini Gantengnya kalau pakai masker Kalau dilepas Gantengnya hilang Sejanya yang bikin ganteng Maskernya Masker khusus Buatan Muardi Jadi gitu ya Terima kasih Dr. Wahid Atas kehadirannya Dan Nanti insya Allah Kita akan sambung lagi Ini memang Ya mohon maaf Ini yang belum bisa terjawab Ya karena memang Waktunya Satu jam Dan Kita nanti Insya Allah Akan bertemu kembali Di Minggu depan Di Setabari Rabu pagi Jam 9 sampai jam 10 Dengan topik yang berbeda Tetapi nanti kita akan Membuat lagi ya Mungkin karena Kita nanti ada jantung lagi Mbak Meri yang Kalau menghadir yang kosong Nanti kita hadir lagi Ini requestnya Ada Dr. Wahid Jadi Yang lain gak boleh ya Jadi Jadi itu ya Dan kita kembali lagi Di kesempatan Minggu depan Insya Allah Di acara yang sama Di acara Sanggir Kopi Hangat Bersama saya Dr. Agus Dr. Santol Akhir kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!